Pada tanggal 28 Desember 1970, Presiden Soeharto beserta rombongan tiba di Medan dalam rangka kunjungan kerjanya di daerah Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan kerja Presiden adalah untuk meresmikan proyek-proyek berita yang telah selesai dibangun, antara lain proyek air minum sungai sunggal, proyek perrumahan Bukit Barisan, Studio TVRI Medan, dan pembangunan dermaga belawan. Tersebut, proyek air minum sungai sunggal dilakukan dengan pengundingan pita oleh Ibu Tim Soeharto, disaksikan oleh Presiden Soeharto dan para menteri kabinet pembangunan yang ikut serta dalam kunjungan kerja ini. Dalam laporannya, Gubernur Kepala Daerah Sumatera, Alim Harhab, antara lain mengatakan bahwa dengan selesainya, sebagian dari proyek-proyek berita di Sumatera Utara ini mempunyai efek-efek ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di samping peningkatan hasil-hasil kebisa negara. Kemudian, Presiden Soeharto berkenan melakukan pembukaan pipa saluran air minum, tanda dimulainya pemakaian air minum tersebut oleh penduduk Kota Medan dan dermaga pelabuhan belawan. Bersama-sama dengan para menteri dan undangan lainnya, Presiden berkenan pula melakukan peninjauan ke seluruh bagian proyek. Proyek air minum sungai Sunggal yang berkapasitas 300 liter per detik dibangun dengan biaya sebesar 3 juta dolar Amerika Serikat dan dapat pula digunakan untuk men-supply keperluan air minum yang singgah di pelabuhan belawan. Kemudian, Presiden berkenan pula meresmikan pemakaian studio TVRI Medan, Wisma Singgasana 1, Bukit Barisan, dan Gedung Baru Universitas Sumatera Utara yang masing-masing dibangun dengan biaya 300 juta rupiah untuk TVRI dan lebih kurang 59 juta rupiah untuk Gedung Baru Universitas Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.